Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Di malam hari ini kita dipertemukan lagi dalam program Abum Yaitu Anda bertanya Ustadz menjawab Yang pada kali ini kita Memasuki pertemuan yang ke 47 ya Tapi bisa benar 47 Yang bertempatan dengan 22 Maret 2022 Atau bertempatan juga dengan 20 Syamban 1443 Hijriah Dan Alhamdulillah Pemateri kita yang biasa menemani kita Guru kita Al-Ustadz Dr. Fauzi Hamid Basulod LC MPDI Sudah hadir Di samping saya Untuk nantinya bersama-sama Membahas pertanyaan yang sudah Antum kirimkan beberapa hari lalu Yang insya Allah malam ini Akan kita bahas bersama-sama Terutama yang berkaitan dengan masalah puasa Dan sebelum kita mulai membacakan pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi Alhamdulillah Alhamdulillah Ya mudah-mudahan antum sehat semuanya Ya dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita Ya kejalanan yang benar Ya menuju Ya levelnya tentunya Yang mudah-mudahan dari Pertanyaan-pertanyaan Dari teman-teman antum juga Ya itu pasti akan berkenaan juga dengan keluarga kita Ya yang mana insya Allah Ya inilah solusinya atau jawabannya Ya berangkali nanti Ya ada hal-hal yang perlu Antum tanyakan kembali silahkan Nah apa kita ini kita buka terus Insya Allah seperti itu Ya Mudah-mudahan ini ada manfaatnya Pak Ibu Ustad Syukran atas kata sambutannya Dan teman-teman sekalian Bagi antum yang punya pertanyaan Seputar permasalahan agama Terutama karena kita Beberapa hari lagi memasuki bulan Ramadan Pertanyaan yang masuk mungkin dikhususkan Diperuntukkan Seputar permasalahan Ramadan Malam ini juga kami buka Online Bagi siapa yang ingin bertanya langsung pada Ustad Bisa Antum telepon ke nomor 089-77532-668 Sekali lagi Di nomor 089-77532-668 Tapi Ustad Kita mulai saja membacakan satu pertanyaan Yang berasal dari Nia di Garut Dia bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustad Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ijin bertanya Suami saya tidak taat kepada Allah Tapi saya tetap bertahan Sambil mendawahi Bagaimana menurut Ustad Syukran Barakallahu fikih Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memberkahi Anti Dan Keluarga tentunya Suaminya mudah-mudahan segera mendapatkan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala Tentu anti ketika menikah Di awal sudah Karena Adin sudah melihat Yang jelas profil daripada Suami Jalan suami kita Atau mungkin Setelah menikah baru Kemudian Muncul Yang negatif-negatif Yang kita Tidak sangka-sangka Barangkali Ini semua Tidak lain adalah Ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala Nanti bersabarlah Bersabarlah Berdo'alah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan memohon kepada Allah Untuk diberikan Hidayah kepada Suami nanti ini Dan terkadang Terkadang Ini Ya Mungkin Biasa ya Ya Orang Ada yang Kadang-kadang Luar biasa Yang dulunya Ya Orang baik-baik Orang beragama Kemudian setelah Mendapatkan masalah Yang berubah Ya 180 Derajat Berubah Jadi orang yang Kemudian Lupa kepada Allah Bermaksiat Ini juga ujian Buat kita Ya Buat kita semua Kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan pasangan hidup kita Dengan keturunan kita Kadang juga dengan orang tua kita Yang mana Ujian-ujian ini Ya Tentunya Ya Kita disuruh Ya Meminta dan memohon Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Berdoa Berdoa Kemudian bersabar Ya mudah-mudahan Allah Ya memberikan kebaikan Dan lihatlah Ya barangkali Anti mempunyai keturunan Ya Lihatlah Ya anak-anak Anti Ya Yang mana Dia perlu Ya seorang ayah Ya Bertahanlah Ya Bertahanlah Dia perlu figur ayah Jangan sampai Jangan sampai kemudian Ketika anti Berpisah dengan suami Anak-anti Kemudian Menjadi Anak yang minder Ya Menjadi Anak yang tanpa ayah Yang kemudian Dia akan Dalam pergaulan Ini kalau sudah Ada keturunan Arti lihat Semua dampak Dari Apa yang mau Diambil Sikap kita Ini Atau yang diputuskan Dilihat Jangkapannya Orang itu bisa berubah Insya Allah Asal Ya Anti Yang kemudian Ya Berdoa Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan pasti Ada momen Momen Ya Spesial Yang Allah Ya Ingin Cara Bagaimana Ya Allah ingin Mengembalikan Hamba Kejalanan yang Benar Insya Allah Seperti itu Jadi bersabarlah Kemudian Ya Pokoknya Selama Suami Anti Tidak Mengajak Kepada Kekufuran Ya Kemudian Anti Masih bisa Menjaga diri Ya Maka Ya Tetap bersahabat Dan tetap Memberikan nasihat Dan Barangkali Ya Anti Melihat Siapa yang Sahabatnya Atau Keluarganya Yang Disegani Nanti Bisa datang Konsultasi Ya Kemudian Disinggung-singgung Dianya Mungkin Jangan sampai Ada Apa Ketahuan Dia Nanti Menyampaikan Ya Mudah-mudahan Dengan Nasihat Nasihat Berangkali Dari Warga Terdekat Ya Merubah Pikirannya Allah Berarti Kesimpulannya Kalau Misalnya Suami Tidak Taat Kepada Allah Itu Urusan Suami Kepada Allah Nah Kewajiban Istri Tetap Taat Kepada Suami Karena Itu adalah Perintah Allah Dan Menjaga Keutungan Keluarga Jangan Kemudian Gonta Ganti Karena Tidak Tidak Mudah Mohon Maaf Ini Istri Bercerai Jadi Janda Itu Susah Untuk Mendapatkan Suami Lagi Bahkan Kadang-kadang Yang Lebih Baik Daripada Kebanyakan Lebih Buruknya Gitu Bisa Berarti Harapkan Tapi Itu Tidak Bisa Gak Bisa Kita Berdoa Kemudian Langsung Dikabulkan Karena Posisi Yang Doa Itu Di Tiga Bisa Jadi Memang Dikabulkan Langsung Bisa Jadi Malah Hanya Sebagai Nanti Sebagai Tabungan Buat Kita Tidak Ada Amalan Kita Sebagai Hamba Yang Disiasiakan Tapi Ditunda Di Kemudian Hari Ya Mudah Mudah Sabar Kalau Memang Seperti Ini Atau Digantikan Dengan Yang Lebih Baik Ini Posisinya Yang Digantikan Yang Lebih Baik Yang Mudah Mudah Seperti Itu Jadi Kita Banyak Hal Yang Perlu Kita Pikirkan Dampak Kedepannya Terutama Bagi Keluarga Kita Jawabannya Dan Kita Beranjak Kepertanyaan Kedua Ini Dari Hamba Allah Tidak Disebutkan Dari Mana Bia Bertanya Ustaz Apa Hukum Mempercayai Beberapa Tanda Kematian Seperti Jika Mengatakan Salah Satu Tanda Kematian Adalah Kotoran Berwarna Hitam Apakah Mempercayai Mengeluarkan Seseorang Dari Islam Barakallofiq Ya Mbak Allah Dimana Saja Antum Berada Hal Hal Seperti Ini Termasuk Tatayur Tatayur Ya Jadi Atah Hurafat Yang Dalam Agama Kita Ini Yang Kita Khawatir Antum Nanti Semuanya Mimpi Apa Akhirnya Mimpi Semua Jadi Takwil Ini Jangan Terlalu Dipikirkan Mimpi Ini Bunganya Tidur Bisa Dari Allah Bisa Dari Syaitan Dan Bisa Jadi Dari Bisikan Jiwa Kita Apa Yang Kita Pikirkan Seperti Itu Jadi Jangan Terlalu Jadi Rujukan Untuk Kemudian Kita Bekerja Mimpi Mimpi Mohon Maaf Ini Juga Ada Beberapa Tetangga Kami Yang Non Itu Selalu Pak Ustadz Mesti Tanya Saya Mimpi Ini Aduh Jangan Dipikiri Orang Non Dikiranya Dikiranya Kita Ini Alih Agama Kemudian Jangan Dipikiri Yang Penting Apa Namanya Kita Motivasi Diri Untuk Bekerja Jadi Kalau Seperti Itu Nanti Kamu Pikirkan Akhirnya Tidak Ada Dalam Islam Tidak Ada Seperti Itu Sebenarnya Allah Ada Ibu-ibu Yang Masya Allah Mu'allaf Ini Asalnya Dari Non Ini Kemudian Kerjaannya Itu Tidak Setelah Diberitahu Sama Temannya Yang Juga Mu'allaf Sebelumnya Malah Apa Namanya Dia Masuk Islam Luar Biasa Luar Biasa Kemudian Dia Kesampingan Hal-hal Yang Dulunya Dia Ahli Pramal Akhirnya Dia Benar Dulu Saya Cuma Menghayal Tapi Ada Yang Ketepaan Ada Yang Kemudian Dia Membuat Apa Namanya Dia Percaya Diri Dalam Ini Tapi Alhamdulillah Temannya Yang Mu'allaf Yang Lebih Dulu Yang Kemudian Mengatakan Saya Tidak Percaya Seperti Itu Dalam Islam Tidak Ada Bahkan Kita Khawatir Takut Melemahkan Semangat Ini Masya Allah Dari Pengajian Kami Ada Ibu Yang Memang Masya Allah Dalam Berda'wah Juga Yang Kemudian Alhamdulillah Ibu Ini Kemudian Masuk Islam Dan Sekarang Malah Bagus Keislamannya Yang Mudah-mudah Allah Jaga Jadi Jangan Percaya Dengan Hal-hal Seperti Itu Dan Jadi Khawatir Yang Bisa Menjur Pada Kesirikan Yang Kita Takut Orang Berpegang Pada Mimpi Mimpi Tawud Tawud Atau Kemudian Kita Berudu Kemudian Balik lagi Membaca Doa-doa Tidur Insya Allah Berikan Ketenangan Dapada Kita Semoga Yang bertanya Bisa Melapatkan Apa Yang Sudah Beliau Sampaikan Kita Bertanya Ke Nomor Tiga Dari Helmi Er Beliau Bertanya Ustaz Ijin Bertanya Apakah Di saat Safar Kita Tetap Bisa Menjalankan Sholat Rewatib Dua Belas Barakalufik Ya Jadi Boleh Saja Jadi Tidak Ada Masalah Sebenarnya Cuma Biasanya Kalau kita Safar Diberikan Ruhsah 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 Itu Meringankan Ibadah Ibadah Kita Yang Tadinya Empat Rakaat Menjadi Dua Rakaat Yang Tadi Mungkin Dua Waktu Menjadi Satu Waktu Dijamak Kan Itu Nah Sebagian Ulama Itu Tidak Perlu Itu Sudah Diberikan Keringanan Tidak Usah Yang 12 Yang Lebih Utama Dari Sekian Rawatib Itu Kan Yang Kobliah Subuh Yang Ditinggalkan Dama Rasulullah Sallam Kemudian Mitir Itu Boleh Ditinggalkan Jadi Boleh Antum Mokerjakan Terutama Ya Yaitu Safar Yang Nazil Artinya Safar Yang Sudah Berdiam Di Satu Tempat Ya Yang Barangkali Lebih Banyak Waktu Ya Misalnya Antum Mudik Besok Ini Ya kan Ketika Ramadan Ya Jadi Ada Safar Sa'ir Namanya Safar Dalam Perjalanan Ya Ini Memang Sebaiknya Yaitu Harus Ya Bukan Harus Sih Ambil Yang Usoh Terutama Perjalanan Yang Melalahkan Ini Ya Itu Bisa Nah Waktu itu Adalah Untuk Menjamak Dan Mengkosor Sholat Ya Walaupun Nanti Kemudian Singgah Kan Namanya Safar Nazil Sudah Sampai Misalnya Kampung Antum Antum Sudah Tinggal Misalnya Entep Kalau kami Di Bali Sudah Entep Di Bali Antum Pulang Kampung Ke Jawa Nah Itu Walaupun Nantinya Itu masih Boleh Antum Jama' Dan Kosor Tapi Kemudian Ah Saya Ini Sudah Singgah Nazil Singgah Di Kampung Kita Saya Masih Banyak Waktu Saya Bahkan Saya Bisa Sholat Berjama'ah Di Mesjid Ini Antum Lakukan Lebih Afdol Lagi Silat Rahim Dengan Teman-teman Di Kampung Kan Itu Antum Boleh Itu Melakukan Rawat Rawat Ikut Berjama'ah Bersama Imam Dengan Sulat Yang Tam Sempurna Yang Tidak Mengkosor Yang Tepat Waktu Itu Boleh Tidak Ada Masalah Jadi Disini Ya Safir Apa Musafir Itu Ada Yang Yang Sa'i Dalam Perjalanan Pulang Atau Itu Dianjurkan Untuk Kita Menjamah Dan Mengkosor Untuk Meringankan Di Dalam Apa Namanya Safar Tersebut Ya Kalau Safar Itu Nazil Ya Boleh Memilih Ya Boleh Memilih Boleh Itu Mau Shalat Rawatib 12 Raka'at Itu Boleh Ya Boleh Kalau Indah Syafiyah Kan 20 Dia Karena Yang Qobla Asyar Itu Dimaksudkan Rawatib Walaupun Qobla Asyar Itu Adalah Berdiri Sendiri Raka'at Kan Itu Ya Kalau Yang 12 Raka'at Kan Komdiah Asyar Dengan Komdiah Asyar Tidak Ada Ya Kemudian Nanti Ada Dua Raka'at Sebelum Maghrib Ya Adanya Memang Sifatnya Adalah Takri Rasulullah Salaam Kepada Para Sahabat Itu Jadi Dimasukkan Kalangan Syafiyah Sebagai Rawatib Dua Raka'at Terus Kemudian Ada Juga Yang Memasukkan Dua Raka'at Sebelum Isha Sehingga Totalnya Menjadi Dua puluh Dia Jadi Dua puluh Dua belas Ditambah Empat Ditambah Empat Lagi Tambah Dua 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 Bisa 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 Ngadul Barak Kalau Fik Memang Ada Beberapa Hadis Ada Sampai Dua puluh Hari Ada Yang Lebih Daripada Itu Memang Khidaf Di antara Ulama Makanya Ulama Ada Yang mengambil Jalan Tengah Kalau Seair Dia Terus Keliling Misalnya Dia Berjalan Terus Mau Misalnya Di kota-kota Besar Misalnya Dia Butuh Perjalanan Yang cukup Jauh Kan Begitu Boleh Dia Milih Dia Jamaah Dan Kosor Tapi Kalau Misalnya Di kampung Sayang Kita Kita Bisa Berjamaah Dengan Teman-teman Kita Di Mesid Dan Sebagai Silaturahim Boleh Antum Juga Tidak Menjamaah Dan Tidak Mengkosor Ini Lihat Kondisinya Seperti Itu Kondisional Atas Jawabannya Kita Lanjut ke Pertanyaan Nomor Tiga Dari Nomor Empat Afwan Dari Carolina Ferdinandus Bismillah Afwan Anda Seorang Mu'alaf Kalau Anda Umroh Apa Bisa Kalau Anda Belum Bisa Bacaan Sholat Dengan 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 Benar Maksudnya Mohon Penjelasannya Sholat Shukran Barakallahu Fik Ya Karolin Mudah-mudahan Anda Yang Diberikan Kekuatan Oleh Allah Karena Biasanya Banyak Cobaan Untuk Orang-orang Mu'alaf Ini Baik itu Di keluarga Sendiri Kemudian Dari Diri Sendiri Dari Diri Sendiri Diantaranya Ini Aduh Berat Sekali Mulai Melakukan Aktifitasnya Seperti Kita Yang sudah Duluan Islam Seperti Itu Bahkan Ada Keluarga Istri Di Jepang Itu Istrinya Masuk Islam Pas Di bulan Ramadan Sehingga Apalagi Di Jepang Itu Siangnya Lebih panjang Daripada Malam Lebih panjang Panjang Lebih dari 16 jam Jadi Saking Jujurnya Itu Karena Dia tidak boleh Makan Minum Istrinya Pernah Telepon Sama Suami Parana Dia bilang Apa Saya haus Banget Padahal Kalau dia Minum Kalau dia Minum Suami Tidak Tahu Suami Ditelepon Tidak Boleh Tahan Tahan Nanti Kamu Terbiasa Tidur Kalau Misalnya Ini Ini Masya Allah Ya Jadi Bagaimana Apakah Apa Namanya Boleh Melaksanakan Umroh Itu Silahkan Anti Umroh Masya Allah Tahun 94 Itu Anda Pernah Menjadi Penterjemah Masya Masya Jadi Keliling Beberapa Mushoah Dan Mesid Di Sekitar Mesid Laharam Ada Pertanyaan Pertanyaan Dari Orang Orang Bule Itu Ya Dari Eropa Itu Bahkan Ada Yang Apa Apa Menikah Hanya Untuk Itu Menemani Dia Jadi Dia Muslimah Kemudian Dia punya Pacar Katanya Kemudian Dia ajak Masuk Islam Pacarnya Itu Pacarnya Sudah Ini Saya Tidak Mau Kamu Beda Agama Kamu Ini Kebetulan Saya Mau Haji Kamu Kalau Mau Saya Ongkosi Haji Pacarnya Senang Dia Bikir Ini Kemudian Haji Dia masuk Islam Dulu Kemudian Menikah Kemudian Haji Masya Allah Masya Allah Ini Haji Dia Dia yang bertanya Melalui Surat Itu Sama She Ya She Minta Apa Minta Nasihat Dari Antung Seperti Ini Keadaan Gimana Ya Katanya Masya Allah Kita dengarkan Itu Masya Allah Itu Di Musolah Hilton Karena Ingat Itu Masya Allah Ya Apa Namanya Jamahnya Cukup Pramai Ketika Itu Lalu Apa Kata Sheikh Ini Mirip Seperti Pertanyaannya Ini Ya Ukti Katanya Dia bilang Hidayah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Dari Berbagai Macam Cara Ya Dari Berbagai Cara Nanti Sudah Beristihad Dan Mudah-mudahan Allah Memberikan Taufik Nya Kepada Suami Anti Itu Ya Sekarang Resah Itu Kan Dia Belajar Anti Bimbing Dia Bimbing Dia Insya Allah Itu Jadi Momen Spesial Untuk Dirinya Ya Yang Berangkali Disini Dia bisa Menerima Islam Ya Masya Allah Syekh Wah Tidak Marahi Dia Gimana Itu Bisa Menikah Tidak 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 Seperti Itu Maka Ini Juga Seperti Ini Jadi Silahkan Umroh Kemudian Nanti Belajar Jadi Jadikan Momen Umroh Nanti Nanti akan Melihat Seluruh Dunia Seluruh Dunia Menuju Ke Satu Titik Maaf Ini Ada Nggak Di Agama Sebelum Nanti Kemana Maksud Ini Luar Biasa Bayangkan Dalam Satu Ibadah Dalam Bacaan Yang Sama Bahasa Arab Dari Seluruh Bangsa Yang Berbagai Macam Bahasa Ya Mohon maaf Ini Ada Nggak Di Agama Selain Agama Islam Nggak Ada Nggak Ada Nah disini Nanti Bahasa Kenapa Bahasa Arab Yang dipilih Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjadi Bahasa Agama Islam Karena Bahasa Arab Itu Banyak Levelnya Dari Yang Termudah Sampai Yang Kemudian Tersulit Ada Dalam Bahasa Arab Dan Bahasa Al-Quran Ini Bahasa Yang Sedang Yang Bisa Diterima Di Semua Kalangan Bahasa Agama Seperti Itu Jadi Mudah Untuk Ya Mudah Untuk Diingat Untuk Dihapal Itu Mudah Dan Mempunyai Bahasa Arab Itu Bahasa Yang Sedikit Lafad Tapi Maknanya Sangat luar Dibilikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Nanti Kalau Belum Bisa Bacaan Solat Cobalah Terus Belajar Belajar Nanti Akan Asyik Dan Menyenangkan Di Kami Juga Di Beberapa Apa Mu'alaf Bully Ya Ya Tua-tua Kita Cukup Sabar Cukup Sabar Memberikan Pelajaran Kepada Mereka Ini Karena Mereka Alhamdulillah Diberikan Hidayah Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Juga Mereka Senang Merima Agama Ini Dengan Sahabat Seperti Itu Jadi Saudara Saudara Aralim Ya Ya Apa-apa Umroh Dan Bajar Allah Mungkin Dia kan Nggak bisa Bahasa Arab Bacaan-bacaan Boleh Nggak Ketika Dia Beribadah Apa Doa-doa Yang dilakukan Itu Bahasa Indonesia Sebaiknya Jadi Sekarang Sudah Ada Apalagi Kalau Umrohnya Tanda kutip Banyak Doa-doa Yang harus Dihafalkan Itu Karena Bikin Sebenarnya Untuk Bacaan Umroh Sendiri Itu Bebas-bebas Aja Dengan Doa Yang kita Hafal Yang kita Mampu Dengan Bahasa Apa Tapi Ini Kalau Ini adalah Bacaan Sholat Bacaan Sholat Itu Harus Dengan Bahasa Arab Barangkali Sekarang Sudah Banyak Aplikasi Dengan Apa Dengan Di huruf Latin Latin Yang bisa Di download Supaya Nanti bisa Mudah Untuk Dibaca Insyaallah Seperti itu Kecuali Untuk Doa-doa Yang biasa Itu boleh Doa-doa Biasa Jadi Kalau Doa Ibadah Maksudnya Ada Dalam Sholat Ini harus Berasa Arab Tapi Kalau Doa Yang Masalah Yang Di luar Sholat Kecuali Nanti Ada Beberapa Yang Harus Dengan Bahasa Arab Seperti Talbiah Itu Nanti Insyaallah Di Pembimbingnya Akan Mudah Untuk Itu Saja Yang Lainnya Niatnya Atau Talbiahnya Itu Apa Namanya Apa Itu Apa Melhasanakan Umrah Memulai Umrah Tidak Umrah Tidak Itu 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 Saja Yang Lainnya Bahasa Indonesia Tidak Ada Ini Insyaallah Seperti Itu Allah Silahkan Kita ke Pertanyaan Nomor Lima Dari Abu Zafira Di Jakarta Ustaz Ijin bertanya Adakah Dalil Untuk Membaca Ayat Sajadah Dan Sujud Tilawah Pada Rukaan Pertama Di Hari Jumat Pada Waktu Shulat Subuh Dan Bolehkah Merutinkan Di Setiap Hari Jumat Pada Waktu Shulat Subuh Syukran Ustaz Baik Barakulaufik Di antara Kebiasaan Rasulullah Sallam Itu Membaca Surah Sajadah Di Nakaat Pertama Surah Yang kedua Surah Al-Insan Al-Insan Nakaat Kedua Itu Surah Yang ke 32 Surah Sajadah Kemudian Surah Al-Insan Surah Yang ke 76 Ya Yaitu Di Waktu Subuh Di Hari Jumat Ya Dan Ini Memang Ada Dalilnya Ya Hadis Sahih Bukhari Ini Yang Nabi Hura'il Rata Radila Anhu Kalkan Nabi Sallallahu Sallam Ya Kera'u Fil Jum'ah Duh Nabi Sallallahu Sallam Membaca Di Hari Jum'at Ya Fi Salat Fajar Di Waktu Salat Fajarnya Alif Lam Mim Tanzil As Sajadah Yaitu Surah Alif Lam Mim Tanzil Yaitu Surah Sajadah Wal Atal Insani Hina Min Ad-Dahar Hadis Yang Sahih Diriwayatkan Oleh Imam Bawari Ya Kemudian Juga Ya Hadis Diriwayatkan Oleh Ibn Abbas Ya Jadi Banyak Ya Hadis Hadis Ini Juga Yang Dikeluarkan Oleh Hadis Imam Muslim Ya Nah Ini Tentang Surah Nah Disini Ya Ibn Hajar Raskalani Rahim Allah Dari Dari Hadis Ini Ada Dalil Menunjukkan Bahwa Berisi Anjuran Anjuran Membacanya Nah Kita Kadang-kadang Kebanyakan Masjid Tidak Membaca Ini Gitu Mungkin Kena Kepajakan Karena Kepajakan Jadi Ya Alhamdulillah Kita Di Ada Beberapa Masjid Yang Merutinkan Itu Merutinkan Untuk Membaca Surah Ya Sajidah Itu Dan ini Boleh Ya Boleh Ya Yaitu Apa Dirutinkan Boleh Ya Boleh Tidak Ada Masalah Ini Sudah Dikenalkan Sujud Tilawah Terutama Banyak Orang Tidak Faham Sujud Tilawah Ya Itu Ketika Membaca Ayat-ayat Sajidah Yang Ada Di 15 Ayat Di Al-Quran Itu Di antaranya Di surah Sajidah Yang Biasa Rutin Dibaca Di Waktu Jumat Subuh Ini Supaya Tahu Nanti Kemudian Kok Salah Disitu Kok Tiga Ruka Subuhnya Ini Kadang-kadang Ada yang Aneh Wah Saya Tidak Mau Salat Itu Aneh Itu Salat Subuhnya Tiga Ruka Ad Ini Kadang-kadang Tahu Ini Jadi Tahu Ini Teman-teman Sekalian Jadi Yang sampai Juga Kita Tahu Betul Apa Yang Dirutinkan Oleh Nabi Kita Nabi Wasallam Ini Sebagai Sunnah Yang Sangat Dianjurkan Dan Banyak sekali Kemudian Juga Isi Dari Yang Apa Namanya Surah Sajidah Ini Ya Itu Tentang Kematian Ada Disebutkan Malekatul Maut Jadi bukan Malekat Israel Ya Jadi Allah menyebutkan Malekatul Maut Dengan Malekatul Maut Jadi Ini Di Surah Sajidah Yang Masya Allah Banyak Terus Kemudian Surah Al-Insan Juga Ya Banyak Beberapa Nasihat Disitu Jadi Apa Yang Dirutinkan Oleh Nabi Kita Nabi Mas Mas Mestinya Kita Lihat Kandungan Isi Daripada Firman Allah Yang Sering Dirutinkan Kenapa Nabi Seri Mengulangnya Ya Kenapa Nabi Seri Mengulangnya Disitu Kemudian Yang Yang Kita Lihat Oh Ternyata Ada Nasihat Nasihat Dari Allah Untuk Mengingatkan Kepada Kita Baik Tentang Dunia Kita Maupun Akhirat Kita Pasti Itu Tentang Akhirat Yang Lebih Banyak Jadi Di antaranya Ya Itu Kurata Ayun Jadi Itu Apa Yang Dijanjikan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Terhadap Amal Kebaikan Yang Kita Lakukan Itu Ya Ada Di Surah Sajidah Itu Yang Mana Ya Pasti Itu Menyenangkan Buat Kita Itu Balasan Allah Subhanahu Allah Seperti Itu Doa Apa Yang Dibaca Ketika Sujud Boleh Kalau Misalnya Tidak Afal Itu Doa Seperti Sujud Yang Biasa Kita Boleh Seperti Itu Boleh Dan Ini Dalam Hadis Sajidah Sajidah Wajih Ladi Holaka Saka Sama Ahum Mas Rabbi Holi Ya Fata Barakallahu Ahsana Halikin Atau Allahumma Laka Sajid Tu Wabika Aman Tu Wala Ka Aslam Tu Sajidah Wajih Ladi Holaka Saka Sama Itu Doa Doa Apa Namanya Ketika Sujud Tilawah Sujud Tilawah Nanti Kemudian Sujud Tilawah Sudah Mesti Dalam Solat Bisa Juga Ketika Antum Baca Quran Baca Quran Kemudian Ketemu Dengan Sujud Tilawah Ya Harus Sujud Bukan Harus Sujud Dianjurkan Untuk Sujud Dianjurkan Untuk Sujud Syaratnya Itu Suci Daripada Hadas Najis Kemudian Menutup Aura Tentunya Kemudian Juga Dianjurkan Menghadap Qiblat Dan Niat Itu Syarat Dipada Sujud Tilawah Karena Memang Di Surah As-Sajdah Memang Ada Ayat Sajdahnya Yaitu Di Ayat Kelimablas Ya Di Ayat Kelimablas Itu Ada Ayat Sajdahnya Nah Itu Nah Allah Alhamdulillah Saya bisa Zabla Teman-teman Sebelum kita Membaca Pertanyaan Selanjutnya Dari Antum Yang sudah Mengirimkan Pertanyaan Berapa Waktu lalu Kalian Buat Masihkan Juga Sekali lagi Bagi Antum Yang punya Pertanyaan Seputar Permasalahan Puasa Ataupun Permasalahan Seputar agama Antum Bisa kirimkan Bisa kirimkan Ke Whatsapp 089 77532 668 Ada lagi 089 77532 668 Maupun Yang malam hari ini Antum punya Permasalahan Seputar agama Antum bisa Telepon Ke nomor tersebut Barakulafiq Tapi Ustaz Kita Beranjak ke Pertanyaan selanjutnya Ini dari Unggu Fulang Ustaz Apakah boleh Berhubungan Suami istri Ketika saat Safar Dan jika Melanggannya Apakah ada Kapharatnya Barakulafiq Terlalu juga Masa bertanya Seperti ini Pertanyaan seperti ini Apalagi Bukan ada Baru Ini Ini bertanyaan Seperti Ramadan Berarti Jadi Ini Tapi ini Ada Ramadan Mungkin Yang dimaksud Adalah Apakah Boleh Berhubungan Suami istri Ketika Saat Safar Ini Maksudnya Adalah Karena ada Kafaratnya Kalau ada Kafaratnya Kalau ini Pasti Ramadan Ya Hubungan Suami istri Di siang hari Di bulan Ramadan Supaya Dan Hubungan Terus kemudian Yang Menjadi Yang dikenai Hukum Dalam agama Itu Yaitu Larangannya Itu Hubungan Suami istri Di siang hari Di bulan Ramadan Dalam keadaan Mukhim Kalau ini Dilakukan Maka Disitu Dia kena Kafarat Dia berdosa Kemudian Dia Kena Kafaroh Kafarohnya Apa Memerdekakan Budak Kemudian Apa Kalau Tidak sanggup Memerdekakan Budak Ya puasa Dua bulan Berturut-turut Kalau Tidak sanggup Puasa Dua bulan Berturut-turut Dia memberi Makan 60 orang Miskin Nah ini Nah ini Jadi jangan sampai Kemudian Lupa Ramadan Ya Nah sekarang Pertanyaannya ini Supaya kita fokus Dengan pertanyaan Nanti insya Allah Mungkin berkembang Dari sini Bagaimana Kalau dalam Keadaan Safar Ya Ini misalnya Yang paling ini Adalah mudik Oleh Gapang Mudik Ya Di Akhir Ramadan Biasanya Ya Ramadan Sudah persiapan Mudik ini Kemudian Safar Kalau Seandainya Ya Seandainya Dia memang Sudah meniatkan Ya Safar Pada hari itu Kemudian Perjalanan Berangkali Ditempuh Waktu Yang cukup Lama Jauh Kan gitu Ya Dia sebaik Ya memang Dia Buka saja Ya Karena memang Ada Rusoh Firman Allah Faman Kana Minkum Maridhan Aw Ala Safar Fa Idhat Min Ayyamin Uhar Diulangi lagi Allah Waman Kana Maridhan Aw Ala Safar Fa Idhat Min Ayyamin 184 185 Al-Baqarah Ini Jadi Safar Ini memang Ada Ya Rusoh Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk Dia berbuka Di Siang hari Di dalam Ya Bulan Ramadan Tersebut Ya Tapi Dia gantikan Nanti Di hari Yang Lain Makan Dan Minum Itu Boleh Ya Termasuk Di antaranya Hukuman Suami Istri Ini Dia Tidak 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 Apa namanya, dari Bogor ke Jakarta atau sebaliknya, dari Jakarta ke Bogor misalnya Atau kalau di pasar ke Gianyar, apa ya Safar Nah ini, ya, kita kami di Bali kan tetangga kami ya Gianyar, Tabanan Ya, tapi memang kalau sebelah ini, atau dari bukit ke kota Ya, ada Syekh Jabal nanti mungkin ke Jabal, nah ini kan Nanti akhirnya, kemudian ngapain teh ini? Wah, ini kan akan Safar Nah, ini namanya gara-gara Jadi, jadi Safar ya memang jaraknya panjang Ya, bukan jaraknya pendek ini Kemudian, dan Safarnya sudah mulai dari pagi itu Ini sebenarnya memang ininya ulama-nya Ya, dan bukan kemudian disengaja di siang hari kemudian cari ini Ya, dan itu yang kita perhatikan juga Ya, makanya kenapa di akhir ayat di surah Al-Baqarah ayat 184 Allah mengatakan Wa antasumu khairul lakum in kuntum talamun Ya, dan Kalian berpuasa, itu lebih baik kalian mengetahuinya Karena memang itu harus mengganti Di hari yang lain itu, itu berat Nganti di hari yang lain itu, teman-teman Orang lain, ya, berbuka kita puasa sendirian Kan susah Dan lebih baik seperti itu Tapi, ya Kalau tadi Safarnya itu memang Ya, perjalanannya panjang Dia harus lakukan itu Safar Itu boleh Mungkin Singgah di apa namanya Peristirahatan Mungkin tidur bareng Isisulah Iya kan Apa namanya isinya itu Res area Mungkin Nah Untuk singgah disitu boleh Kalau memang ada rahasia Ya Allah Nah masalah Ya, jelas intinya jangan menyengaja Supaya bisa berhubungan Istri Ya Menyengaja ini Bahkan ada Dari kalangan syafi Ya, Masya Allah Itu apa Berdosa Kalau menyengaja Ya Ya, berdosa Kemudian tidak ada gantinya Disengaja dia membatalkan Ramadan-nya Ya, berdosa tidak ada gantinya Sebagai hukuman buat dia Dia harus bertobat ini Artinya seperti itu Ulama berpendapat Ini menunjukkan Sangking hati-hatinya Para ulama Memadikan keputusan Dalam masalah-masalah Seperti ini Ya, Barakalofik Barakalofik Nomor 089-77532-668 Maupun Antum yang punya Pertanyaan Yang ingin ditanyakan langsung Pada Ustaz Silahkan Bertanya langsung Melalui telepon Di nomor yang sama Di 089-77532-668 Tapi sambil kita menunggu Pertanyaan yang masuk Melalui telepon Kita jawab lagi Pertanyaan melalui Whatsapp Sudah dikirim sebelumnya Ini dari Abdullah Beliau bertanya Ustaz Jika anak yang belum Mumayis Melaksanakan ibadah puasa Apakah mereka dapat Pahala puasa Sedangkan mereka Belum mukallaf Barakalofik Abdullah Mumayis itu Teman-teman Ini pertanyaannya Abdullah ini Masya Allah Mumayis itu Artinya sudah bisa Membedakan Mana yang baik Dan mana yang buruk Sudah bisa diarahkan Ini Ibadah Yang harus Belajar Melakukannya Itu sudah Bisa dia mendengarkan Nasihat Itu mumayis Dia bisa Bisa mendakan Kira-kira Anak umur isdi Atau Sebagaimana Sabdar Assalam Sumu Amuru Auladakum Bissalawahum Saba'asinin Yaitu Usaya 7 tahun Usaya Mumayis itu Apa Adap tanyaan Kita terima dulu Bisa lihat Sama'alaikum Dengan siapa Dimana Halo Sama'alaikum Halo Sama'alaikum Halo Assalamualaikum Bisa diarahkan Ini Tanya Barakolovik Beberapanya Ini Teman-teman sekalian Yang namanya Mumayis itu Yang sudah bisa membedakan Anak TK Ya TK Itu Umur 4 5 Itu sudah bisa Dia ini Sampai umur 7 tahun Nah Umur 7 tahun Sudah mulai Diajarkan Tapi sudah mulai Dilatih itu Dari umur TK itu Ya Kayaknya Ini perlunya Kadang-kadang Ada yang mengatakan Enggak penting TK Enggak penting langsung Sekolah SD Ya Kalau pandemi Enggak apa-apa Tapi TK itu Tetap penting Tetap penting Karena juga Untuk mengenalkan Anak Sosial Ya Anak Sosial Kemudian juga TK itu juga Untuk Melihat Anak kita ini ABK atau tidak ABK itu Anak berkutuan khusus Anak berkutuan khusus Biasanya dia tidak fokus Dan ini Sehingga Kalau kita bisa Sedini mungkin Mengetahui Bahkan playgroup Bahkan ada sekarang Toddler namanya Toddler Toddler Jadi sudah Misalnya ada anak Di situ Dia jangan sampai telat Dan itu Penanganan Dia itu bisa sembuh Bisa Bisa diperbaiki Dan bisa sembuh Ya mereka ada Komunitasnya Dan mereka Alhamdulillah Di kami Di Anamas itu Ada memang pendidikan Inklusi namanya Ya pendidikan Inklusi Untuk mengetahui Dan ini Yang ditanyakan Ini memang betul Anak-anak mumayis Di sini Anak-anak mumayis Ini kita biasakan Untuk mengenal Ya Allah Subhanahu wa ta'ala Ya karena itu Pelajaran yang paling utama Ya pelajaran utama Dan yang pertama Yang harus orang tua Lakukan Ya Dan ini Rasulullah S.A.W. selalu Ya mengajarkan Kepada anak-anak mumayis Ini bagaimana Menal Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian juga Para sahabat Ya Dan itu dikisahkan Ketika Ya Di Mekah Itu Walaupun belum Kewajiban puasa Belum ada Waktu itu Ya tapi mereka Sudah Kewajiban puasa itu Baru satu hari Jadi tanggal 10 Mu'arum Saja Nanti Kewajiban puasa itu Adalah di Madinah Ya di Madinah itu Mereka Di tahun kedua Hijriah sudah mulai Ya anak-anak itu Kemudian Diberikan Apa namanya Motivasi Ya Ada beberapa riwayat Bagaimana Ya mereka Mengajarkan kepada Anak-anak Untuk Ya menahan Napa dan Naga ini Ya Apakah kemudian Puasnya berpahla Ya Terutama juga Kepada orang tuanya Karena orang tuanya Yang mengajarkan Anaknya Makanya kemudian Nanti Timbal baliknya Pak Dia menjadi Anak yang soleh Nggak lepas Dari peran Pendidikan orang tuanya Maka nanti Jadi anak Waladun soleh Yadulahu Anak yang soleh Yang mendoakan dia Jadi anak yang soleh Itu bukan Instant Bim salabim Kemudian jadi Anak yang soleh Nggak Pasti dia Menalui Proses Ya Menalui proses Maka disinilah Yang kemudian Ya kita Sebagai orang tua Hau sedini mungkin Mengenalkan Ibadah-ibadah Ya Apa saja Yang Oleh Rasulullah Wasallam Ajarkan kepada kita Pembiasaan-pembiasaan Misalnya ikut Taklim Atau ikut ini Sahur bareng Misalnya dibangun Kena Karena Waktunya sahur Apa itu sahur Mereka bangun Pagi-pagi Sampai Apa ini Kok makan-makan Ini waktunya sahur Kita mau berpuasa Besok Apa itu puasa Ini Dialog orang tua Yang Ya Apa Yang soleh Seperti ini Keluarga yang Dan itu akan teringat Sepanjang ini Sepanjang Ini lah Kita gak tau Kita Kita bersama Anak dan cucu kita Nah Ini kesempatan Momen-momen Yang Mahal ini Ya Ramadan Bersama keluarga Anak cucu Jadi ini kenalkan Ya Anak kita harus kita bangunkan Jangan kemudian Aduh Kasihannya Anak saya masih kecil Ini Bangunkan Ini supaya Kenal Dengan ini Ini ada Apa Ada Perintah agama Seperti itu Yang kemudian Jadi Pembiasaan Pembiasaan Anak-anak Jadi Ini kata-katanya Ini memang Ahli pendidikan Ini Ya Katanya adalah Ucapan daripada Ali bin Abi Talib Ya Tapi Ada Sahabat Anak Ali Sheikh Dari Libnan Ya Libanon Beliau Mukti Ya Mukti besarnya Libanon Beliau mengatakan Jadi ini Selalu Nukil Dari Beliau Ya Itu Katanya Ali bin Abi Talib Radillah Anhu Mantunya Dari Rasulullah Sallam Lihat Keluarga Rasulullah Sallam Ya Cuma Ini Ashar Ya Ashar Ya Wallahu Allah Mudah-mudahan Sahih Ya Itu Tiga Tujuh Tahun Ya Jadi Kata Ali Dari Tujuh Tahun Yang Pertama Lab Laib Hum Sab An Jadi Anak Dari Nol Sampai Umur Tujuh Tahun Itu Kita Mendidik Dengan Cara Mengajak Bermain 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 Dengan Belajar Nah Bermain Dengan Belajar Permainan Permainan Sekarang Itu Apalagi TKTK Islam Itu Sudah Harus Mengenalkan Tauhid Itu Karena Itu Pelajaran Masya Allah Yang Tidak Akan Terlalu Dilupa Semarang Datangnya Tertanam Tantami Iya Harus Tanam Di mana Allah Yang Di Langit Itu Firman Allah Yang Kita Harus Allah Dari Langit Mengatur Semua Urusan Dikenalkan Ayat Ayat Ini Mungkin Anak Anak Kita Mungkin Dia Belum Paham Ini Tapi Itu Lebih Baik Daripada Hanya Dikejarkan Dengan Nyanyian Nyanyian Yang Kadang Aneh Aneh Nyanyian Itu Nyanyian Nyanyian Karena Tidak Mau Singgung Nanti Tersinggung Semua Kita Orang Muslim Siapa Mengenalkan Allah Mengenalkan Quran Ada TKTKN Kadang Oh Enggak Penting Sekolah Islam Atas Siapa Sekolah Islam Selalu Disukur Sekolah Islam Itu Mahal Selalu Disukur Seperti Itu Supaya Orang Kemudian Tidak Masuk Tidak Masuk Anak Kepedidikan Pendidikan Islam Salah Seperti Itu Kita Harus Bentuk Itu Adalah Miliu Lingkungannya Memang Saat Ini Mungkin Bisa Dihitung Dengan Jari Sekolah Islam Yang Gratis Tapi Kadang Kadang Mintanya Gratis Tapi Minta Maksimal Bayarnya Tempe Tapi Mintanya Kambing Hati-hati Di mana Sama Tengang Kambing Jadi Harus Tahu Diri Artinya Kita Mengajarkan Tauhid Mengajarkan Kebiasaan Itu Laib Humsabaan Kemudian Apa Wa Adib Humsabaan Ya Itu Di Apa Ajarkan Etika Ya Tujuh tahun Berikutnya Karena Dia sudah Mau Masa Masuk Masa Puber Masa Mukallaf Ini Masa Mukallaf Umur Tujuh Umur Lapan Sampai Lima Belas Tahun Biasanya Anak Perempuan Cewek Itu Umur Sembilan Tahun Sudah Sudah Haid Sudah Sudah Balik Sembilan Tahun Ya Nga Isya Radillah Nah Kan Itu Sudah Haid Itu Biasanya Anak Laki Laki Biasanya Umur Kelas 6 Atau Kelas 7 Umur 12 Atau Umur 13 Itu Rata Rata Seperti Itu Jadi Ini Sudah Diajarkan Etika Bahkan Kata Rasul Wala Sallam Wadribuhum Wawum Asras Sinin Ukul Mereka Kalau Meninggalkan Ajaran Agama Yang 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 Kurang Lebih Apa Namanya Kalau Umur 10 Tahun Saat Mereka Berumur 10 Tahun Itu Kurang Lebih Kelas 3 3 SD Sudah Mulai Ya Tentu Mekulnya Dengan Cara Mendidik Mendidik Ingatkan Dimarahi Dia Jangan Dibiarkan Enggak Puasa Dimarahi Dengan Apa Kau Enggak Puasa Harus Dimarahi Enggak Boleh Sebagai Orang Tua Tuh Tiem Cuek Semana Itu Namanya Dayus Dayus Artinya Membiarkan Kemaksiatan Terjadi Di Rumahnya Orang Tua Ini Allah Subhanallah Murkah Enggak Akan Dilihat Benar Allah Subhanallah Rantai Seperti Ini Biarkan Anaknya Makan Minum Saat Ramadhan Laksana Mari Ya Nah Eh Siapa Ini Dan Kita Juga Sebagai Orang Tua Di Masjid Ada Anak Anak Rame Di Masjid Masjid Di luar Masjid Eh Siapa Sebagai Kita Ini Apalagi Sebagai Toko Agama Atau Tokom Di Masyarakat Harus Peduli Dengan Dengan Ya Lingkungan Kita Anak Anak Ini Biasanya Kalau Sudah Toko Semuanya Sungkan Orang Tua Sungkan Ya Jangan Kemudian Membiarkan Anak Anak Kita Ini Kalau Waktunya Surat Sini Ini Masjid Allah Di Timur Tengah Di Saudi Arabia Madinah Terutama Masya Allah Indahnya Indahnya Seneng Kita Lihat Jadi Main bola Anak Anak Itu Bisa Berhenti Berhenti Suara Orang Tua Ya Matan Masjid Masjid Seneng Kita Masya Allah Kalau Di sini Cuek Bahkan Orang Tuanya Sendiri Ikut Marah Oh Apalagi Yang Disitu Ada Warung Warung Itu Enggak Semu Adan Adan Wiss Tanya Hati-hati Itu Namanya Sudah Buta Tuli Tuli Buta Dengar Adan Itu Artinya Panggilan Panggilan Adan Itu Dan Berkata Dari kata Izin Masjid Musallah Itu Rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Yang Dipanggil Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Yang Diizinkan Masuk Ini Masjidnya Itu Kalau Seandainya Di Dunia Saja Ya Ya Apa Namanya Tidak Diizinkan Yang Oleh Allah Masuk Ke Rumahnya Jangan Harap Di Di Akhirat Kita Masuk Ke Rumahnya Hati-hati Itu Orang Yang Mendengarkan Adan Tapi Tidak Berhenti Dengan Aktifitasnya Dia Lalai Kemudian Dan Ininya Diikuti Oleh Alana Kita Gimana Kita Seandainya Kita Apa Namanya Sebagai Orang Tua Dijadikan Contoh Oleh Anak-anak Kita Genasi Kita Tidak Masjid Mohon Maaf Kadang-kadang Tokoh Agamanya Di Ormas Ormas Islam Nah Al-Azib Halal Seperti Ini Itu Itu Harusnya Dihidupkan Masjid Itu Di hati Itu Adhan Itu Adhan Nafsin Antu Minah Illa Bi Iznillah Kata Allah Dalam Salah Yunus Itu Tidak Sala Satu Jiwa Itu Beriman Kecuali Berdasarkan Izin Dari Allah Subhanallah Ta'ala Alhamdulillah Kita Diizinkan Ya Jadi Kalau misalnya Kita Dengan Adhan Diizinkan Oleh Allah Yang Masuk Ke rumahnya Di dunia Rumah Allah Itu adalah Masjid-masjidnya Ya Kita Berharap Di kemudian Hari Allah Memasukkan Kita Ini Kesurganya Tapi Kalau Seandainya Allah Tidak Mengizinkan Kita Yang Cuek Dipanggil Tidak Mau Pura-pura Bongol Bongol Itu Tuli Tuli Dan Bongol Dan Tuli Gimana Kita Membentuk Warga Yang Sakinah Mawadda Warma Bagaimana Kita Membentuk Masyarakat Baladun Taibat Merahun Ghafur Negeri Yang Baik Yang Kemudian Diampuni Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semuanya Karena Kita Tidak Sama Sekali Peduli Dengan Ibadah Masya Allah Kemudian Ini Yang Ketiga Tadi Masahib Humsaba'an Jadi Kaca'ali Bin Nabi Talib Radiyallahu Karamallahu Wajah Beliau Mengatakan Anak Usia 16 Sampai Umur 21 Itu Sudah Dari Teman Dari Sahabat Mitra Sudah Mulai Kita Transfer nih Ilmu-ilmu Kita Ajak Kita Anak-anak Kita Dikenalkan Dengan Pekerjaan Pekerjaan Bagaimana Rasulullah Dididik Oleh Paman Nyabu Talib Ya kan Umur Belasan Tahun Dijak Bisnis Ya Apa Kebiasaan Bisnisnya Kalau musim Panas Mesti Berangkatnya Ke Syam Kalau musim Dingin Berangkatnya Ke Ya Ke Yaman Karena Darahnya Tetap Anget Di Di Kedua Daerah Itu yang Allah Sebutkan Di dalam Surah Qurais Kurais Jadi bagaimana Semangatnya Dulu Masa Masa Kenabian Sebelum Pra Kenabian Berarti Rasulullah Dididik Seperti Itu Nah Kita Ini Misinya Bisa Harus Mengaplikasikan Seperti Itu Allah Alhamdulillah Yaitu Saya bisa Zakat Khairan Untuk Jawabannya Dan Teman-teman Sekalian Sekali lagi Bagi Antum Yang punya Pertanyaan Dan Ingin Bertanya Langsung Pada Malam Hari Ini Melalui Siaran Live Silahkan Antum Bisa Bertanya Di Nomor 089 77532 668 Bisa Di Nomor Biasa Maksudnya Di Biasa Mampu Di Nomor Whatsapp Jadi Sekali lagi Antum Bisa Tanya Langsung 77532 668 Sambil Menunggu Pertanyaan Masuk Kita Beranjak Pertanyaan Selanjutnya Ini Dari Abdullah Amba Allah Kayaknya Bukan Sudah Dari Fulan Apa Hukumnya Membayangkan Hubungan Suami Istri Di Saat Puasa Sedangkan Sayang Si Jomblo Masya Allah Pengakuan Yang Luar Biasa Menyidihkan Jonas Jomblo Nganus Oh Jonas Jonas Jomblo Nganus Ini Teman-teman Sekalian Ini Yang Bertanggung Jawab Sahabat Mencarikan Jodoh Padahal Banyak Sekarang Jadi Karena Juga Kurang Percaya Ada Data Statistik Penduduk Bahasanya Di Indonesia Orang Laki Lebih Banyak Daripada Kayaknya Keliring Hitung Keliring Hitung Jadi Jangan Nantem Kemudian Pesimis Dengan Banyak Kali Karena Lihat Di Biro Jodohnya Teman-teman Di Jakarta Itu Yang Daftar Jomblunya Itu 3000 Jomblo Watinya 15000 Sudah Overdose 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 Tuh Permarah Tidak Jadi Jadi Solusinya Harus Segera Mungkin Dan Segera Menikah Seandainya Tidak Punya Apa-apa Insyaallah Kayakan Dengan Karunian Seperti itu Nah Ini Teman-teman Sekalian Jadi Sebaiknya Memang Jangan Terlalu Banyak Sering Menyendiri Jadi Kita akan Menghayal Yang Bukan-bukan Lebih baik Sebenarnya Melakukan Aktivitas Kalau Antum Mau Sendir Tidur Selesai Tidur Terus Di Ramadan Tidur Terus Akhirnya Menghayal Tidur 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 Orang yang Sudah umur Di atas 50 Ini Kadang-kadang Stresnya Tinggi Jadi Yang Ini Itu Pikiran Jadi Memang Dia harus Tidur Siang Memang Disunah Tidur Siang Itu Kailullah Untuk Menguatkan Kita Di Malam Hari Tapi Kalau Kemudian Kita Habiskan Dengan Tidur Saja Menghayal Yang Bukan-bukan Ini Tidak Boleh Memang Dia Mengurangi Saja Tidak Membatalkan Mengurangi Saja Kecuali Dia Sampai Onani Dia Berdosa Kemudian Dia Batal Dia Puasanya Kalau Dia Menghayal Saja Dia Mengurangi Nilai Daripada Ibadah Puasanya Itu Bahkan Kita Khawatir Dia Tidak Mendapatkan Pahala Daripada Ibadah Puasanya Itu Kalau Hanya Dia Dapatkan Itu Dosa Maka Sibuk Sibuk Misalnya Membaca Al-Quran Targetkan Kita Satu hari Satu Juz Supaya Kita 30 Hari Kita Ini Kemudian Juga Ta'lim Belajar Bentuk Komunitas Komunitas Itu Banyak Sekali Kita Di Ramadan Boleh Dikata Banyak Ta'lim Di Duhat Di Badadur Di Surihari Itu Banyak Untuk Komunitas Komunitas Habiskan Barangkali Ya Ya Kalau Mau Belajar Fikih Barangkali Ya Fikih Mu'amalah Fikih Usrah Fikih Jinayat Ya Nah Ini Yang Jarang Barangkali Ya Sering Fikih Ibadah Fikih Mu'amalah Fikih Ini Harus Alhamdulillah Sekarang Beberapa Ustadz Sudah Membuat Jadwal Untuk Fikih Mu'amalah Itu sibuk Seperti itu Sehingga Kita Tidak Tidak Kepikirannya Macam-macam Atau Fikih Uslah Ya Barangkali Kerjasama Dengan KUA Karena KUA Itu Ada Kewajiban Membina Pasangan Muda Sebelum Pranikah Itu ada Apa Namanya Apa Pendidikan Pranikah Ini Karena Ini penting Supaya Orang Tidak dipahami Bahwasannya Peran Gatuh Hubungan Biologis Saja Itu Seperti Binatang Padahal Ada Pas Kanikah Itu Ada Bagaimana Menata Menata Kehidupan Ini Jadi Meniti Dan Menata Meniti Kehidupan Dengan Menatai Dengan Baik Jadi Harus Bertanya Kepada Orang Tua Kita Barangkali Yang Alhamdulillah Barangkali Sampai Kakek Nenek Mereka Bisa Tetap Utuh Tidak Pisah Atau Orang Tua Kita Sendiri Nah Ini Perlu Seperti Itu Ini Kesibukan Banyak Sekali Di Bulan Ramadan Yang Bisa Kita Gunakan Bantuk Silat Rahim Dan Sebagainya Allah Sekarang Tanya Kepada Yang Pertanyaan Kenapa Dia Tidak Menikah Nah Ini Kenapa Nanti Ini Macem-macem Jawaban Macem-macem Jawaban Itu Aduh Masya Dia Mau Dapat Bidadari Tapi Tidak Gaca Itu Kalau Mau Dapat Bidadari Mati Dulu Baru Ketemu Bidadari Iya Kan Jadi Jangan Sampai Kemudian Mempunyai Apa Namanya Ini Tidak Usah Biasa Saja Yang Penting Aduh Misain Al-Afu Ini Mohon Maaf Ini Berangkali Ada Orang Yang Wajahnya Seperti Artis Dan Aktor Tapi Pernikahnya Seumur Jagu Umur Jagu 3 Bulan Cerai Nau Dibidah Mendalik Apa Itu Yang Mau Harapkan Seperti Itu Yang Kita Nau Dibidah Mendalik Biasa Sajalah Kadang Kita Beruntung Kadang Dia Yang Beruntung Kan Gitu Artinya Barangkali Kita Mungkin Wajah Kita 6 Atau 5 Istri Kita Ada 8 Mungkin Wajahnya Jangan Sampai Juga Atau Sebaliknya Atau Sebaliknya Hal-hal Seperti Ini Kriteria Kriteria Antum Memang Antum Harus Buat Tapi Harus Yang Rasional Kemudian Juga Tahu Diri Antum Antum Posisinya Bagaimana Kalau Antum Memang Punya Posisi Yang Tinggi Tawar Nilai Tawar Yang Tinggi Antum 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 Nilai Juga Tidak Semudah Untuk Melepaskan Orang Ada Orang Yang Masya Allah Dia Ini Kalau Mau Kawin Berrajin Taklim Begitu Sudah Selesai Kawin Tidak Taklim Lagi Kenapa Tujuannya Apa Nanti Pasti Dia Dia Murid Mertuan Dia Nih Karena Mau Ngaji Nanti Tanya Nanti Masa Allah Terang Terang Habis Sudah Gitu Terang Terang Tidak Ada Lagi Sudah Sudah Dapat Target Sudah Dicapai Kan Itu Allah Ada Seperti Gini Kita Juga Tidak Bisa Mengorbankan Kenapa Ada Kita Juga Menyampaikan Apa Adanya Nah Ini Teman Teman Sekalian Jadi Jangan Sampai Juga Antum Ya Lama Lama Jum Lama 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 Atas Jawabannya Dan Kita Beranya ke Pertanyaan Nomor Sembilan Dari Abdullah Diden Pasar Ibadah Apa Ibadah Apa Yang Lebih Utama Dikerjakan Selain Ibadah Puasa Di Bulan Ramadan Barakallahu Fik Jadi Teman Teman Sekalian Ibadah Ibadah Yang Apa Saja Yang Lebih Utama Dikerjakan Selain Ibadah Puasa Di Bulan Ramadan Memang Ibadah Di Bulan Ramadan Sangat Banyak Sangat Banyak Sekali Ya Itu Dari Puasa Itu Sendiri Kemudian Salat Terawihnya Ya kan Salat Lima Waktunya Kemudian Di Mesjid Ini Semuanya Utama Semua Kemudian Rawatibnya Kemudian Zikir Pagi Dan Petangnya Kan Itu Ya Nah Kemudian Sahurnya Ya Kemudian Berbukanya Ini Semuanya Punya Keutamaan Tersendiri Semuanya Tapi Ada Yang Lebih Utama Ada Itu Ya Tentu Yang Berhubungan Dengan Ibadah Ibadah Yang perlu Ada modal Sedikit Harta Ibadah Ibadah Malia Ya Yang mana Memang Allah Memotivasi Kita Ya Misalnya Pasodakoh Ya Itu Harus juga Sudah Memplotkan Dari Harta Antum Untuk Ya Sodakoh Berapa Misalnya Ya Kemudian Juga Ya Apa Sodakoh Nanti Bisa Jadi Misal Saya Saya Mau Ta'jil Atau Memberikan Iftor Pada Orang Yang Berbuka Puasa Ya Untuk Berapa Ini Harus Ada Itu Itu Berat Memang Berat Benar Yang Berat Sekali Atau Juga Ada Yang Mengokosi Ustadz Untuk Ta'lim Misalnya Jadi Misalnya Ta'lim Misalnya Mengumroh Mengumrohkan Ustadz Di Ramadhon Itu Ibadah Umroh Ibadah Umroh Itu Ibadah Ibadah Yang Memerlukan Biaya Ya Apalagi Juga Memerlukan Ustadz Di Ramadhon Nah Itu Ibadah Ibadah Maliyah Ibadah Ibadah Yang ada Kaitannya Dengan Harta Kita Insyaallah Allah Akan Gantikan Ya Kemudian Juga Apa Jakat Fitrahnya Jakat Mal Kalau memang Khaulnya Pasti bulan Ramadhon Jadi putaran Setahunnya Pasti bulan Ramadhon Itu Apa namanya Jakat Mal Juga Seperti itu Kemudian Juga Etikaf Etikaf Seperti Allah Sebutkan Di ayat 187 Surah Al-Baqarah Ya Kemudian Kiyamul Laylnya Untuk mendapatkan Laylatul Qadar Di Sepuluh Akhir Ramadhon Nah Ini Juga Ya Keutamaan Kalau mendapatkan Kiyamul Layl Ya Apa Laylatul Qadar Di Apa Di Di Salah Satu Sepuluh Akhir Ramadhon Itu sama Seperti Seribu Tahun Ya Seribu Tahun Itu Seperti 83 Ya Seribu Seribu Bulan Sama Seperti Ya 83 Tahun Afannya Ini Seribu Bulan Sama Seperti Ya 83 Tahun Ini Masya Allah Umur kita Belum Tentu Sampai Segitu Ya Nabi Saja Nabi Kita Nabi Umurnya 63 Tahun Dia Mungkin Ya Dan itu Pasti Ya Allah Memberikan Ini Ya Wahyunya Kepada Nabi Kita Nabi Masa 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 Mendapatkan Ya 9 Kali Ramadan Nabi Kita Melakukan Ya Barangkali Setiap Ramadan Mendapatkan Laylatul Qadar Yang sekarang Laylatul Qadar Seribu Bulan Yang Yang Ukurannya 83 Tahun Dan Ini Merupakan Rahimnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Sifat Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Dihususkan Kepada Orang-orang Yang Beriman Ini Sangat Rugi Kalau Seandainya Ada Di Antara Kita Ya Tidak Menghidupkan Ramadan Dengan Ibadah-ibadah Yang Disunahkan Oleh Nabi Kita Nabi Rasul Jadi Ramadan Benar-benar Satu Bulan Itu Harus Memang Menghususkan Untuk Ibadah Tinggalkan Semua Perbuatan Maksiat Dunia Kita Istirahatkan Dulu Dari 12 bulan Mampaklah Satu bulan Apalagi Sekarang Masya Allah Di Mekah Madinah Sudah Mulai Longgar Dibuka Untuk Umroh Arturannya Sudah Mulai Longgar Walaupun Karena Melihatnya Jadi Cuma Satu Kali Umroh Jadi Masuk Kesekitaran Kaabah Itu hanya Diberikan Kesempatan Cuma Satu Kali Saja Nanti Kemudian Untuk Tawaf Berikutnya Itu Di Lantai Duanya Untuk Memberikan Kesempatan Supaya Tidak Berjubal Di Sekitar Kaabah Jadi Masya Allah Ini Kesempatan Kesempatan Yang Luar Biasa Dan Ini Untuk Bulan Bulan Ini Sepertinya Masih Hangat Tidak Panas Biasanya Ramadan Itu Di Bulan Juli Juni Juli Agustus Itu Panas Sekarang Masih Di Bulan April Di Bulan April Ini Masih Hangat Hangat Tidak Terlalu Panas Jadi Ini Bagus Untuk Melakukan Ibadah Yang Mana Kata Rasulullah Sallam Siapa Yang Umroh Di Bulan Ramadan Sama Pahal Seperti Haji Bersama Aku Mudah Mudah Teman Teman Yang Dengar Punya Tabungan Untuk Ibadah Umroh Semoga Dibudahkan Ya Ya Empertinya Punya Niat Kan Kalau Kemudian Ditargetkan Umroh Di bulan Ramadan Terkisar 30an Juta 40an Juta Ya 30an Juta Tinggal Tentu Bagi Aja Target Untuk Mendapatkan Ya Apa Rezeki Dari Allah S.W.T Insya Allah Kalau Kita Niatkan Ibadah Ibadah Kita Yang Maliani Dimudahkan Rezeki Dan Maaf Ini Kadang-kadang Orang Maunya Bernadar Padahal Ada Kesempatan Seperti Ini Nadar Itu Seringan Makru Hukumnya Karena Dia Tidak Mau Ibadah Kecuali Dikabulkan Dulu Oleh Allah Nanti Kalau Saya Begini Mbak Mbak Ini Mbak Makanya Bagaimana Caranya Yaitu Punya Niatan Berdoa Pada Allah S.W.T Ya Allah Yang Memudahkan Dari Saya Saya Mau Ibadah Seperti Ini Seperti Ini Saya Bagaimana Saya Posisi Saya Ya Allah Masa Dari Tahun Ketahun Saya Cuma Mustahik Saja Ya Sebagai Menerima Zakat Kenapa Tidak Pernah Lagi Ini Kenapa Kau Jadikan Agung Sebagai Muzaki Oh Allah Kau Lancarkan Itu Ya Kalau Dia Berlihat Seperti Itu Nah Ini Tentang Ibadah Ibadah Di Ramadhan Ya Intinya Kan Segala Sesuatu Ibadah Di Ramadhan Itu Penilainya Besar Bersar Pahalat Ya Besar Semuanya Ya Teman-teman Sekali Lagi Bagi Yang Punya Pertanyaan Yang Ingin Ditanyakan Langsung Dengan Pada 89 7 7 5 3 2 6 6 8 Tapi Kita Kepertanyaan Selanjutnya Ini Dari Gimana Dari Gak ada Namanya Panyanya Adalah Ustaz Mohon Bimbingannya Bagaimana Caranya Mengontrol Diri Kita Ketika Menjelang Berbuka Puasa Rasanya Pengen Semua Makanan Itu Di Empat Namun Ketika Berbuka Akhirnya Banyak Makanan Yang Terbuang Masya Allah Ya Ya Pada Kata Nanya Ya Masya Allah Gak ada Ini Hati-hati Juga Jadi Kadang-kadang Kita Lupa Kadang-kadang Kita Lupa Terutama Saat Langsung Masuk Romodon Baru Puasa Maka Teman-teman Kenapa Kita Dianjurkan Memperbanyak Puasa Di Bulan Syakban Sekarang Ini Itu Supaya Persiapan Latihan Nanti Kalau Sudah Masuk Romodon Gak Kaget Jadi Perut Kita Sudah Terbiasa Oh Nama Puasa Nah Itu Sebenarnya Kata Ayu Syaradlan Ha'umul Muminin Ya Beliau Bercerita Tidak Pernah Rasulullah Sallam Melakukan Ibadah Ya Puasa Itu Sebulan Penuh Kecuali Ramadhan Dan Tidak Pernah Pula Melakukan Ibadah Itu Yang Hampir Penuh Kecuali Sa'ban Jadi Masya'Allah Sa'ban Rasulullah Sallam Rajin Banget Puasa Agar Terbiasa Berpuasa Sehingga Kemudian Siap Untuk Melakukan Ibadah Ramadhan Sehingga Tidak Kaget Misalnya Kaget Kaget Ini Kayak Gini Langsung Ini Kurma Ini Kolak Ini Sirup Ini Rujak Semua Semuanya Macem Macem Semua Semuanya 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 Kadang-kadang Lupa Kadang-kadang Lupa Bahwa Di saat Berbuka Itu Waktu Terkabulnya Doa Mesti Dia Memperbanyak Yang Kita Kadang-kadang Mau Ngambil Semuanya Sehingga Apa Yang telah Jadi Taddir Ya Membadir Semuanya Ya Kita Ya Harus Punya Apa Namanya Disisikan Juga Untuk Makan Ada yang Memang Bisa Langsung Makan Ada yang Tidak Bisa Langsung Makan Jadi Kita Harus Dia juga Kebiasaan Kebiasaan Ya Orang-orang Di Di Ini Masya Allah Itu Kembali Kepada Ya Apa Orf Ya Kebiasaan Di 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 Daerah Masing-masing Ada yang Memang Langsung Buka Langsung Makan Nasi Ada yang Memang Ada Pemukanya Makan Nanti Habis Itu Salat Magrib Kemudian Di Hidangannya Macem-macem lah Beda-beda semuanya Yang perlu diingat bahwa Makan hanya secukupnya Dan jangan berlebihan Jangan berlebihan Itu memang juga diingatkan oleh Ya Ya Rasulullah Sallam Dalam hadis Dalam Apa Al-Makdam Bin Ma'adih Karib Ya Bahwa Saya Beliau mendengar Rasulullah Sallam Besabda Tidak ada tempat Yang lebih jelek Daripada Memenuhi perut Keturunan Adam Jadi Cukup Keturunan Adam itu Mengkonsumsi Apa yang dapat Menegakkan tulangnya Ya Kalau memang Menjadi suatu keharusan Untuk diisi Maka Sepertiga Untuk makanannya Sepertiga Untuk minumannya Dan Sepertiga lagi Untuk nafasnya Nah disini Memangkan Imam Ahmad Tim Midi Nasai Bin Majah Ya Dan Imam Tim Midi Mengatakan Nah disini Hasan Ya Dan Saya Su'aib Al-Arnaud Mengatakan Bahwa Hasilnya Ya Siqah Nah disini Ya Rauwi Terpercaya Jadi ini adalah Bimbingan Nubuah Bimbingan Nabi Ya Bagaimana kita Eh Hidup sehat Ya Hidup sehat Terutama dari Sikap kita Ya Bermuamalah Eh Apa Beribadah Ya Muamalah dengan Beribadah ini Sesuai dengan Apa yang diajarkan Nabi kita Yang Insya Allah Ya Gak ada Yang Allah Dan Rasul Yang saya Adakan Kecuali Untuk Kesehatan Ya Diri kita Masing-masing Insya Allah Seperti itu Ini ada yang Taktir Ini ada Telepon masuk Dari Seorang Kita Angkat dulu Assalamualaikum Halo Dikecilkan dulu Halo Suara ini Yang di belakang Ternyata dikecilkan dulu Suaranya Karena feedback Di sini Silahkan Dari Dengan siapa Dan di mana Silahkan Silahkan Mau bertanya Apa dengan Ustaz Halo Silahkan 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 Afan Bisa diulang Suaranya Kurang jelas Afan Bagaimana Sikapnya Harus keunggahan Surat Jika pernah Bermakmum Sama imam Yang melakukan Kesirikan besar Namun Waktu Satunya Telah Bahaya Dan Si Makmum Tidak Mengetahui Kalau Imam Itu Pernah Melakukan Kesirikan Dia Baru Tahu Ketiga Waktu Selat Telah Berbaya Baik 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 Masya Allah Pertanyaannya Penting sekali Yaitu Bagaimana Seorang Makmum Yang Pernah Berimam Solat Berjamaah Terhadap Iman Yang Pernah Melakukan Kesirikan Besar Dia Baru Tahu Saat Sudah Selesai Solatnya Solatnya Tetap Sah Karena Dia Berangkatnya Tidak Tahu Iman Pada Siapa Tidak Tahu Solat Tetap Sah Dan Dia Tidak Perlu Mengulangi Solatnya Lagi Namun Belakangan Dia Tahu Barangkali Setelah Itu Jadi Barangkali Dia belakang Dia tahu Jadi Imam Tersebut Pelaku Kesirikan Pelaku Ini Sebaiknya Memang Tidak Solat Di tempat Itu Lagi Tempat Itu Lagi Jadi Kita Tahu Juga Kalau Seandainya Dulu Barangkali Dia sudah Bertobat Kita Tahu Juga Apakah Dia sudah Bertobat Atau Tidak Kita Berhuslut Tentunya Cuma Kita Antum Yang Tahu Antum Yang Tahu Antum Memberikan Nasihat Mungkin Berupa W.A. Ustadz Anda Dengar Antum Ini Tidak Apa-apa Ini Boleh Seperti Ini Anda Dengar Antum Melakukan Ini Syirik Ini Zad Tidak Boleh Tidak Boleh Ini Zad Dan Apa Namanya Mudah-mudahan Antum Paham Seperti Ini Dan Mudah-mudahan Antum Bisa Berhenti Dari Melakukan Kesirikan Ini Dan Allah Mengampuni Dosanya Antum Kita Doakan Seperti Itu Yang Baik-baik Kita Memberikan Penjelasan Kadang-kadang Biasa Yang Kadang-kadang Waktu Kedidaktahuan Kadang-kadang Dia Hafal Quran Bagus Bacaannya Kan Itu Ternyata Dia Ini Tidak Sedikit Ya Tidak Sedikit Ya Bahkan Kadang-kadang Tempat Hafalan Quran Itu Di Kuburan-kuburan Ada Berapa Itu Itu Di Bulan-kuburan Dan Dia Berkeyakinan Situ Akan Menambah Kekuatan Hafalannya Nah Ini Yang Kayak Gini Gini Antum Pelan-pelan Memberikan Nasihat Ya Mungkin Dia Bilang Ini Bukan Orang Hafal Quran Tidak Layak Untuk Memberikan Nasihat Ya Sudah Sebatas Antum Memberikan Nasihat Selesai Sudah Dari Tahun Jawab Ini Ya Tinggal Kita Sudah 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 Memberikan Nasihat Selesai Sudah Mudah-mudahan Allah Memberikan Bimbingan Yang Kepada Beliau Yang Mudah-mudahan Allah Memberikan Hidayah Insyaallah Ya Kita Sayang Sama Imam-imam Kita Kita Memberikan Nasihat Dan Tidak Jarang Juga Kita Namui Kayak Gini Ya Dan Itu Tidak Masalah Ya Kalau Kita Tidak Tahu Tapi Kalau Sudah Tahu Kita Salat Disitu Ini Ya Kita Harusnya Memberitahu Ya Memberitahu Ya Agar Beliau Diberikan Juga Pemahaman Ya Pemahaman Nah Tentunya Kita Pelan-pelan Memberitahunya Insyaallah Kalau kita Dengan bijak Kita Memberitahunya Bisa Diterima Insyaallah Dia akan Diberikan Hidayah Alhamdulillah Selesai Sudah Kita Pertanyaan Tanya Masuk Yang Sebelumnya Dan Bagi Antum Yang Sudah Mengerikan Pertanyaan Pada Malam Hari Ini Dan Belum Kami Jawab Insyaallah Pekan Kita Bajar Alhamdulillah Sebelum Kita Tutup Mungkin Ada Seperti Berapa Tata Untuk Untuk Barakalawfiikum Ya Ala husni Istimaikum Ya Jadi Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala Selalu Memimpin kita Ya Untuk Mendapatkan Apa yang kita Minta Eh Dinas Salatan Mustaqim Ya Jalan yang Lulus Agama yang Lurus Ya Yang Bersih Daripada Kesirikan Ya Yang Bersih Daripada Kebitahan Ya Nah Mudah-mudahan Dengan Seperti itu Ya Insyaallah Kita Semakin Yakin Bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala Mendengarkan Doa-doa kita Dan Meijabahinya Ya Seperti itu Itu kita Harapan kita Ya Dan Sekalian Bagi antun Yang punya pertanyaan Silahkan Tulip tanyaan Di nomor yang Sudah Sebutkan Sebelumnya Dan Dengan Demikian Kita Sudah Saja Pertemuan Pada Malam Hari ini Dengan Membaca Doa Kepada Subhanallah Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih